you you come on welcome back in my channel Oke guys jadi kali ini gua mau bahas lagi tentang yang ada di level 80 app Jadi gue udah Nepatin item-item yang kita perlukan Dari karir Dan sebagainya itu Oke langsung aja cekidot Kita play guys Di bagian buka tas Disini kalian bisa dapetin Kayak gini guys ID card itu karena Poin karir Nah disini poin karirnya kalian tukerin Dan ada batas maksimalnya Untuk penukarannya Dalam satu minggu itu cuma 10 kali doang Dan per itemnya dapet 30 ya Jadi ada 300an lah Kalian bisa dapetin itemnya itu Nah kalau udah minggu ini 10 kali ya Besok minggu depannya lagi Jadi di total 1 bulan itu Kalian bisa dapetinnya 40 ya 40 karir Untuk liatnya kayak gini Kalian buka karir habis itu Kalian lihat di bagian shop ini Nah disini adalah poin Karir kalian Lalu kalian tukerin itu Dan di level 80 Kalian bakal next Butuhin buat Nukerin ID card tersebut guys Nah disini gue lanjutin lagi Di bagian item Yang ada disini ya Yaitu kita lihat di Bronze emblem Ini apa ini Ini gue belum coba juga ya Soalnya pertama kali juga Nah disini ada item Sampai 600an ya Kita butuhin juga Gue coba ambil dulu Ada ya Nah ini ada ini Ini ada Satu Dua Cuman itu dong kayaknya Oke 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 kita coba dulu Nanti sigil juga Oke kita coba ini Lalu kita mau tukerin yang item set yang ini Nah disini kalian pencet gambarnya aja Untuk liat set item attribute nya itu Yang dibutuhin apa Ini HP P-Tech sama M-Tech Ini HP level critical dan EP Wah bagus banget buat soul dancer ya Ini Kalau gue mau butuh yang ini aja Nah kita beli satu Kita back lagi Kita lihat gear Nah disini gear ada Lalu di refine guys Wow Ternyata ada di deck Pen slayer Nah disini kita ada Tombol merah yang kedip Eh tombol plus Kedip-kedip ini ya Kita pencet Wow Majelis Wow Nambahnya 506 rating Dan talent kita naik juga Disini tuh Kalian poin Alokasi poin ini nambah Kalau kalian beli item tersebut Ternyata guys Hmm Gue mau lanjain yang ini Kita aktifin Dua Oke Udah kelar Gue fokus yang bagian kiri Karena gue asasin Dan juga Gue suka yang bagian ini ya guys Nah disini adalah Efek saat ini Damage meningkatkan 10% Habis itu Dia damage meningkat 40% Dan 60% Lalu disini itu Mengakibatkan 12.978 poin M damage M attack M damage Gabung jadi satu Gitu Nah disini ada lagi Item yang buat sigil ya Nah disini tuh Kalau kalian udah level Tinggi Level 70an ke atas Usahakan Jangan keluar masuk guild ya Karena bakalan ada persyaratan Disini Kalian naikinnya itu Wajib Udah punya Poin Lebih banyak lah Poin kontribusi Dari Apa itu Guild kalian Jadi penting banget Guild itu Penting banget Kalau kalian mau keluar ya Kalian masuk yang kelihatannya Recommended Banyak orang lah Jadi biar kalian gak betul juga Buat main ini guys Apalagi ada event-event kayak tadi Event bomb Yang baru-baru aja itu Yang hari weekend ini Ada Ada aja ya Habis itu kita lihat Di bagian ini Airbrom emblem Airbrom emblem ini Disini ada 400 ya Jadi belum bisa Gue beli ini guys Jadi itu kayaknya Buat refine lagi Itu refine bakalan keluar Kalau kalian udah level 80 ya Itu bagus banget Cocok banget itemnya Habis itu ada Burning seal Nah burning seal ini Kalian bisa Nukerin di level 40 Sampai 79 Dan 80 Sampai 89 Nah disini kalian bisa Dapetin Cyber hunter Outfitnya Dan juga Untuk Tatonya Autumn Sakura Autumn Sakura juga Tatonya Autumn Sakura juga Buat Ini apa ini Oh itu Buat Apa itu Yang wajah guys Pokoknya Ada yang buat Ada buat Bajah gitu Bagus Jadi Buat item Autumn Sakura Kalian membutuhkan Item Yang bernama Burning seal Ini ya Cocok banget nih Habis itu Kita bisa dapetin Base cyber rock Ini Kalau kalian bisa Dapetin Dungeon Portal hitam gitu Nebuleng Itu Cuman Area-area tertentu Dan Becan-becanan Ya Beco lah Ini bisa Beco-beconan Berarti Kayak Nge-becoi Oke Jadi Gue lanjutin Lagi Untuk Item setnya Mana ya Kayaknya Baru ini Doang ya Karena Untuk Refine Kita Bener-bener Fokus Di gear ini Kalau mau Naikin Kalian Bakalan Buka gear Habis itu Kalian Lihat Fusion Ini Ini Untuk Apet Tambahkan Gear Masuk Tambahkan Gear Masuk Belum Ada ya Untuk Refine Nah Disini Gila Perang Kalian Bisa Nukerin Yang Gila Perang Jadi Kalau Gila Perang Itu Kalian Suka Banget Ikutin Event Habis itu Yang Terbatas Ini Kalian Ngikutin Yang Kayak Gini Guys Cross Battle Leather Of Sword Class Of Sword Kayak Gini Kalian Ikutin Terus Cara Otomatis Kalian Bakalan Dapetin Item Item Yang Kayak Gini Juga Entah Itu Burning Seal Entah Itu Buat Item Yang Namanya Yang Bawah Tadi Apa Ini Yang Ini Warnanya Yang Biru Ini Kita Bakalan Nukerin Spark Seal Namanya Nah Disini Kalian Bakalan Butuhin Yang Itu Kalau Kalian Suka Perang Kalian Bakalan Dapetin Outfit Tersebut Untuk Outfit 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 Kayak Gini Cyber Hunter Wah Udah Ada Ekor Nya Juga Untuk Sepatunya Sepatu Roda Jadi Dia Hike Hill Tapi Bisa Meroda Jadi Sepatu Roda Auto Manis Manis Banget Ini Kalau Day Kalian Ganti Warnanya Itu Kayaknya Cute Banget Cantik Itu Oke So Jadi Full Item Di level 80 Itu Banget Kalian Bakalan Gak Bete Juga Karena Nanti Boss Bakalan Ada Nambah Lagi Untuk Boss Itu Semakin Merengket Merengket Yaitu 30 Menit 30 Menit Jarat Tempuh Kalian Bisa Pidah Pidah Boss Di Jam Jam Tertentu Juga Jadi Kalian Bisa Login Itu Di Jam Jam Tertentu Juga Asik Dan Juga Untuk Mungkin Besok Next Day Gue Bakalan Tentang Bond Ya Kalau Udah Selesai Sama Temen Gue Karena Belum Selesai Juga Sedih Gak Pernama Baru Soalnya Jadi Pencar Pencar Satu Sama Lain Gitu Jadi Kalian Butuh Banget Untuk Item Refine Ini Di Harus Gila Perang Ya Oke Wow Gue Tidak Break Manjir So Kayak Gitu Aja Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Channel Ini Jangan Lupa Bahagia See You Next Time And Bye Bye